Intro Oke boy, balik lagi sama gue Adila S di channel Vela terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi ada di Medan, tempatnya ada di Katamso Land Thank you Katamso udah nge-zinin kita untuk pake tempatnya Untuk review-review mobil customer kita yang ada di Medan Tanpa buang waktu lama lagi, langsung aja kita cek Mobil customer kita yang ada di Medan Let's go Ini dia, halo bro Bang, woi Halo Bang Gue mah, gue mahal lagi dong, Bandung gue salah-salah Gimana kabar? Ya, sehat lah Bang Sehat, boleh perkenalan diri dulu lah Bang Nama saya Ferdinand Bang, asal dari Medan ya Bang Ferdinand? Iya Bang Asal Demil? Iya Malamnya Dina Bang Asal dari Medan ya Bang ya Ada Marga? Marga Utapea Bang Utapea, oke Jadi ada mobil apa di belakang kita nih Bang Kita ada mobil Fortuner 2.4 VRZ TRD Bang Oke, dijual berapa nih? Ya, belum dijual Bang Eh, salah ya, gue kira lagi ke showroom mobil Sorry, sorry, sorry Abang ngelak ngomongin kayak showroom mobil Iya, biasa lah Bang Kita ada Fortuner VRZ nih Bang, ya kan? Siapa tau udah harga khusus gitu kan? 200 juta bungkus Jangan dong Bang Jadi saya pulang nih angkut dong Bang Nggak, ntar saya antrenin pake ini, nggak apa-apa Nggak apa-apa Oke, Fortuner VRZ VNT VNT Bang VNT Turbo Turbo Iya, kan nggak ada ya nggak turbo Turbo semua gitu Bang VRZ Iya Bukan VNT Bukan VNT kan yang generasi sebelumnya kan? Iya, yang 2012 Iya, iya, iya Oke Kenapa lo pilih mobil ini? Karena fitmentnya dapat sih Bang Belakangnya smoke Depannya Ya, nampak gahar sih Oh, oke Ngejar ke tampilan berarti Iya Emang nggak ada mobil lain yang tampilannya lebih gahar? Ada sih Ya, cuman saya lebih kepince dengan Fortuner Bang Oke Karena tampilan belakangnya lebih menggoda gitu Belakangnya gemuknya tuh berasa banget gitu kan? Laki banget gitu loh Ih, cucok Oke Apa aja yang udah lo modif nih? Eh, ntar dulu, berapa lama lo pake mobil ini? Saya sudah pake 4,5 tahun Bang 4,5 tahun? Iya Bang Nah, boleh nggak ceritain? Menurut lo di tahun 2020 ini Mobil lo ini masih worth it nggak sih untuk dibeli? Dan apa aja kelebihannya? Experiencenya Siapa tau di rumah ada yang lagi pengen cari mobil nih? Kalau menurut saya sih Selama saya pake 4,5 tahun masih worth it sih Karena Saya pake selama 4,5 tahun tuh Tidak ada keluhan Tidak ada limbung Tidak ada istilah kata keluhan Kenyamanan Ya, bagi saya Fortuner tuh tetap Sama aja Nyaman dengan ya Sama dengan yang lain gitu Tidak ada perbedaan Dan nggak ada limbung? Tidak ada Bang Apa yang sudah diganti sampai lo nggak limbung? Ya Saya sempat pake balance arm Oh, udah pake balance arm ya Pantesan nggak limbung? Di situ limbung Bang Nah, cuma saya standart di balik Akhirnya saya coba yang standart Lebih nyaman gitu Lebih nyaman daripada yang saya pake balance arm Malah kan harusnya Kalau secara teknis nih Menggunakan balance arm itu kan Supaya mobilnya jadi lebih stabil Lebih nyaman yang lebih stabil Lebih nyaman yang lebih stabil Malah kebalik? Malah kebalik Bang Karena saya kan sudah modif pairnya Bang Emang beda mobil lu ya? Sama orangnya juga beda emang Beda dong Bang Oke Saya kan ada jejainya Bang Aseeey Ini apa lagi ya? Apa aja yang sudah dimodif dari mobil Ini kalau dari luar nih Kalau gue lihat-lihat Cup-nya ya Ganti Ford Eh, Carbon 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 apa sticker nih? Yang ini cup pertamanya sticker Yang keduanya saya Carbon Oh, ada dua cup Ada dua cup Kalau ini kebetulan cup yang pertama berarti ya? Iya, ini yang kawal Oke, ini juga spion Spion juga sticker ini Sticker bang Sticker Terus Apalagi ini kayaknya Kayaknya nggak banyak ya? Cuma jati Velo ya? Iya Bang Lampu-lampu gimana nih? Lampu-lampu Lampu-lampu Masih standar? Standar Cuma lampu sen saja Sama lampu super lightnya Bang Saya pasang itu Variasi saja sih Oh, oke Nah, selanjutnya Kaki-kaki nih Ini juga kayaknya udah ceper kan Pasti udah nggak mungkin pakai pair standar kan? Iya Bang Pakai pair apa? Saya pakai pair pair HSR dong Wih HSR kali dia rupanya Iya dong Dimana-mana HSR tuh Paten kali Velo-nya pakai apa nih Bang? Saya pakai Tobowali Wah Ini cakep nih Ini memang salah satu desain velg kita yang terbaru Fresh Kenapa lo film ini? Karena fitmentnya dapat Bang Jika dia di chamberi Dia nggak terlalu mengembang ke dalam Oh, masih gagah ya? Gagah Dan belakangnya pun fitmentnya dapat Bokongnya lebar Dan fitment pantat Atau bawal itu Dia sama dengan bokong Tidak Terlalu keluar dari fender belakang Bang Iya, iya, iya Oke Jadi ini selalu pasang velgnya dimana kemarin? Saya pasang di Spokonset Medan Bang Spokonset Udah berapa velg saya ganti Cuman hanya Tobowali yang saya bertahan Asik Jadi emang lo udah sering ganti-ganti velg? Sudah Bang Saya udah ada 12 kali ganti-ganti velg 12? Iya Waduh Dari mulai wal-wal TE SSW Cuman Ya larinya ke Tobowali Ini yang paling lama? Iya Bang Ini yang paling lama Oke Gimana pelayanan di Spokonset menurut lo? Udah Boleh nggak share pengalaman lo ganti velg dunia? Aduh Teman-teman Kalau di Spokonset Jangan diragukan Kita boleh fitting Kita boleh tes Kita boleh semua coba Dan Teman-teman boleh main-main ke Spokonset Ya Ramah Tidak ada istilah kata Cuek atau apa Kita datang Kita diladeni Dan kita Dikasih Yang lebih fresh lagi Tidak ada istilah kata Kita beli barang di dalam karung gitu Beli kucing dalam karung Iya, iya, iya Semua kita diterlihatkan Jadi sehingga Kita bisa memilih dengan Hasil kita sendiri Betul, betul Jadi lo bener-bener ketika lo udah beli Nggak ada regrets No regrets lah ya Iya, bener Nggak ada penyesalan Karena memang dari awal lo udah tau Barang yang mau beli apa Ketempel di mobil kayak gimana Bener, bang Bagus banget pelayan di Spokonset ya Iya, begitulah bang Baru tau Jadi pengen ganti velg nih ke sana aja Oke Bro Ini kan lo pakenya juga udah cukup lama ya Boleh nggak ceritain dong Pengalaman menarik lo dengan mobil lo Atau dengan velgnya mungkin Ada kejadian aneh kah Atau kejadian menarik Atau kejadian yang menyenangkan gitu Kalau selama ini saya pemakaian yang lama Ya menariknya ada sih bang Apa itu? Karena Selama saya pakai 4,5 tahun Saya nanjak ke Bukan Baru Ke Parapak Ke Brastagi Sampai bahkan saya ke Jakarta Ke Jakarta? Iya ke Jakarta Saya mudah-mudahan Pakai Pela AISR Pakai Low Ring Kit AISR Ya mudah-mudahan aman bang Kita tidak ada kendala Istilah kata pecah pela Atau pecah ban Mudah-mudahan aman Ya asalkan kita tetap rutin Memeriksa nitrogen Wah benar Memeriksa keadaan mobil Iya Yang terpenting kita Stabilkan dulu sebelum kita berangkat Benar Nitrogen pun gratis kok Benar bang Benar Iya kan? Nitrogen Balancing Tumble ban Gratis Tenang aja Ada diskonnya lagi loh Apa tuh? Iya diskonnya Terkadang kita Potongan harga Oh iya dong Pasti ada promo-promo Makanya kalau buat teman-teman Terutama di daerah Spok Concept itu Medan mana? Medan Krakato Medan Krakato nih Ada Spok Concept disini Kan bisa langsung datang kesana Cocok kali lah pokoknya Bang terakhir nih bang Abang punya kritik atau suara nggak Untuk HSR Wheel Atau untuk Spok Concept? Saran saya sih Cuman satu bang Di bagian pair Kalau bisa Di bagian pair tuh Di agak lembuti sikit Karena jikalau Pair agak keras Mesin terlalu banting Jadi ya itu aja sih Saran saya Kalau bisa pair depan itu Improve di bagian pair ya? Iya pair itu aja yang Hanya bagian kekurangan Iya Nah mungkin kalau untuk itu bang Sekarang juga HSR tuh Kita ada produk baru Namanya RiteMax Itu memang khusus untuk Fortuner Innova Dan apa ya Pajero ya Nah lo harus coba itu sih Itu bener-bener soft banget Enak banget Gue udah cobain kemarin Di Fortuner juga Di Jakarta Itu enak banget Makanya gue bisa berani Rokomendasi ini Karena memang udah coba Secara langsung Ya value for money nya juga oke Tapi experience nya juga oke Nah ini ceritanya ngeracuni juga nih Nggak bukan ngeracuni Jadi gini loh bang Gini bang Kita itu kalau punya informasi yang bagus Harus kita bagi-bagi Siap bang Iya kan Jangan sampai orang-orang gak tau Tapi kalau kita punya berita yang kurang bagus Negatif Adalah Hancur ya bang ya Kasih aja di Lambitura Siap Tapi akan saya coba itu bang Soknya tadi Oke siap Gue tunggu Saya akan coba itu bang Thank you bang Oke bang Terima kasih banyak Ini kita sampai malam nih Terima kasih banyak bang ya Sama-sama bang Segitu dulu video kita kali ini Gue di Resendir Diri Jangan lupa Ingat pelang Ingat saya sehat Selamat malam Horas